Hai, selamat datang kembali di channel Brani, bincang asuransi bersama saya, Yanni. Kali ini berani kedatangan tamu, seorang profesional di bidang jasa keuangan. Beliau adalah Bapak Doktor Reza Ronaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kenalin dulu ya teman-teman siapa Doktor Reza Ronaldo. Beliau saat ini adalah Direktur Operasional di Jasindo khusus untuk asuransi syariah. Betul gitu ya Pak? Betul sekali. Betul sekali, saya takut salah loh. Oke, dan hari ini kita akan bicara mengenai khusus asuransi umum atau dikenal dengan asuransi kerugian. Karena beliau Pak Reza sudah malang melintang di dunia perasuransian terutama asuransi kerugian. Beberapa cabang ya, mungkin sudah berapa cabang? 10 ke 12 cabang di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman beruntung bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai asuransi kerugian. Terima kasih. Iya, nanti kita akan tanya berikutnya tentang apa sih yang dimaksud dengan asuransi kerugian atau asuransi umum. Iya, selama ini kan orang mengenal memang lebih banyak mengenal asuransi umum ya Pak Reza. Jadi asuransi umum itu seperti misalnya asuransi mobil, asuransi untuk kendaraan bermotor. Nah, tapi untuk jelasnya mungkin teman-teman ingin tahu asuransi umum itu sebenarnya seperti apa sih, pengertiannya itu apa. Dan manfaatnya seperti apa sih sebenarnya, Pak? Bisa dijelasin. Baik Bu Yanni, terima kasih sekali lagi. Sudah berkenan mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol. Saya malah yang berterima kasih loh ya. Karena kan selama ini kita membahas lebih banyak ke asuransi jiwa. Nah, kali ini kita masuk ke asuransi kerugian. Dan saya tahu bahwa Pak Reza lah pakarnya. Makanya didatangkan lah Pak Reza ke channel berani. Bukan pakarlah, saya praktisi. Oh, praktisi. Praktisi yang sudah pakar. Baik Ibu, Bapak dan Ibu hadirin semua yang mendengarkan di channel ini. Jadi ada pertanyaan tadi menarik itu dari Ibu Yanni. Asuransi umum itu apa sih? Asuransi umum itu sekarang lah, baru berapa, 10 tahun terakhir. Dulunya, orang bilang itu asuransi kerugian. Oh, kerugian. Nah, tapi kan mungkin maksudnya asuransi kerugian itu asuransi yang memberikan ganti rugi. Nah, tapi di Sono-nya, ini cerita di Garut-nya di Sono-nya itu orang bilang kan general insurance, life insurance. Nah, jadi enaknya mungkin dipindahkan di alih bahasa kan menjadi asuransi umum, asuransi jiwa. Jadi ada life insurance, ada general insurance. Nah, general insurance itu maksudnya itu lebih ke aset ya. Sebetulnya kebendaan. Aset yang di asuransi kerugian. Betul, kayak dulu tuh di Indonesia, ini cerita ya Bu ya. Dulu tuh kan terjiwa selaya tuh kalau yang pemerintah punya. Ada benda selaya dulu tuh. Di Indonesia tuh dulunya tuh, Jasindo dulunya tuh namanya benda selaya. Sebelum digabung sama IU. Sorry Pak, apa namanya benda selaya. Benda selaya itu sekitar tahun 50-an gitu ya. Oh, pantesan saya nggak tahu, saya belum lahir. Nah, kita kan kolomial nih. Jadi ada jiwa seraya, ada benda seraya. Nah, kemudian itu pemerintah punya tuh. Yang BUMN zaman dulu lah gitu ya. Nah, kemudian yang benda seraya itu digabungkan dengan beberapa asuransi yang joint venture. Ada IU segala macam. Nah, dibentuklah Jasindo tahun 1972. Diganti Jasindo sebelumnya benda seraya. Nah, jadi simpelnya buat teman-teman, bedanya tuh life insurance atau asuransi jiwa itu lebih kepada meng-cover, memberikan santunan atau manfaatnya di jiwanya. Nah, kalau asuransi umum lebih ke kebendaannya. Jadi hartanya, harta bendanya. Oke. Oke, jadi kalau saya punya mobil, saya punya rumah. Pokoknya yang berupa aset itu kemudian boleh di asuransikan ke asuransi umum tadi. Manfaatnya apa, Pak? Manfaatnya banyak, Bu. Yang pertama, sebenarnya kalau bicara manfaat itu lebih kepada sebenarnya sama asuransi kan. Kalau kita basisnya tuh kan bicara fungsi. Ada fungsi primernya. Dia sebagai pengalihan atau mekanisme daripada transfer of risk. Yes. Yang kedua, dia tuh manfaatnya itu adalah sekundernya. Yang penting meredus atau memperkecil, mengurangi kerugian. Sebentar, Pak. Sebentar. Pertama dulu, tadi kan ada istilah transfer of risk. Mungkin teman-teman di sana banyak yang gak mengenal. Transfer of risk itu seperti apa maksudnya? Nanti kita bicara asuransi, kita harus bicara resiko. Iya. Resiko terhadap berdata di terhadap berdata di jadinya. Jadi dalam kehidupan, hidup dan berkehidupan. Dari mulai bangun tidur, sampai tidur lagi tuh semua ada resikonya. Bangun tidur, kita mandi bisa kepleset. Nanti, mandi ya semua. Jadi, bangun tidur, ku terus mandi. Itu bisa aja kepleset tuh. Kita gak tau, tapi ya amit-amit ya. Kemudian kita berpakaian, siap-siap berangkat kuliah, berangkat kerja, berangkat sekolah. Ini di jalan walau alam. Nah, terus di kantor, apalagi yang di site, yang teman-teman yang di project ya, yang di gedung ARS Building, yang di gedung bertingkat, yang di lapangan. Banyak risiko lah di site, atau di lockdown, apa dimanapun. Bisa saja ada risiko. Terutama yang di project. Di kantor pun, misalnya, kejatuhan buku, atau kejatuhan lampu, walau-alau, kan ada yang tau. Kepleset di tangga. Terus, udah kita kerja, pulang ke rumah. Pulang ke rumah, di jalan kita, walau alam lagi. Sampai di rumah, ya, banyak cerita ya. Kita istirahat, mandi, tidur. Tiba-tiba tidur aja bisa gak bangun lagi. Resiko gak? Tapi itu life insurance ya. Belum kalau ada gempa segala macem. Nah, resiko semua itu, dipindahkan, ditransfer, dialihkan kepada asuransi. Nah, resikonya, yang terkait dengan jiwa, dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa. Kemarin, Pak, kami, kalau di asuransi jiwa, jadi resiko itu dipindahkan ke perusahaan asuransi jiwa. Nah, kalau dia gak mindahin, kalau di asuransi jiwa ya, Kalau orang sebagai pencari nafkah gak mindahin ke asuransi jiwa, berarti sebenarnya tetap dialihkan. Dipindahin ke mana? Ke anak dan istri. Itu namanya self insurance. Iya, self insurance. Tapi dia juga harus menyiapkan sejumlah dana. Iya, betul. Nah, kembali ke resiko. Resiko itu kan, nah di umum itu, kan that's why what we call property kan, Kebendaan ya, property insurance, rumah, mobil, ruko, pabrik, kudang, segala macem. Nah, itu kan ada resikonya apa? Kebakaran, resiko kemalingan, pencurian, gempa bumi, banjir, dan lain. Nah, itu dipindahkan. Nah, itu resiko antara lain, physical hazard. Jadi, hazard yang secara fisik nampak, itu dipindahkan ke asuransi umum atau asuransi kerugian. Jadi, kalau misalnya kita punya mobil, nah mobil kita kan sering parkir di mall, sering dimana kita takut kehilangan, kita lagi belanja nih. Jadi, kita belanjanya tenang. Kita lagi kuliah, naruh mobil. Naruh mobil, tenang. Jadi, kalau mobilnya dibawa pencuri, ya? Iya, sepanjang, kita sudah kunci. Betul. Sudah taruh di tempat yang aman, pakai alam sesuai SOP-nya. Berarti, kalau memang kehilangan, itu musibah. Nah, itu kita alihkan. Itu yang dialihkan. Kita alihkan. Jadi, sifat-sifat yang kebendaan, itu dialihkan ke asuransi umum. Yang dialihkan dampaknya ya, Pak. Dampak resiko tadi yang kita alihkan. Oke, tadi kita sudah membicarakan mengenai pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan asuransi kerugian? Tadi sudah dijelasin dulu namanya kerugian. Sekarang baru dikenal sebagai asuransi umum, gitu ya. Terus, manfaatnya tadi adalah bagaimana memindahkan resiko harta benda yang kita punya. Sehingga dampaknya kemudian tidak terjadi pada kita sebagai penghasil atau sebagai pencipta. Pemilik resiko. Pemilik dari harta benda itu yang punya resiko, gitu. Nah, sekarang kita pingin kali lagi tentang fungsi dan peran dari asuransi kerugian. Tadi atur asuransi umum. Kita tanya ke Pak Resal lagi. Apa sih fungsinya, Pak? Apa perannya di masyarakat atau di keluarga dan seterusnya? Baik, terima kasih. Berani. Berani ini berani. Baik, fungsi ya. Fungsi tadi yang pertama adalah transfer of risk. Ya, mengalahkan resiko. Nah, yang kedua ini menarik nih, Bu Yan. Yes. Karena kan kalau bicara resiko adalah uncertainty of loss. Ketidakpastian. Dengan adanya asuransi, fungsi keduanya jadi membeli kepastian. Nah, jadi yang tidak pasti menjadi pasti. Pasti dijamin, kalau hilang mobilnya pasti di cover, pasti di ganti. Kalau ada kerusakan akibat kebakaran sebagian, sepenuhnya rumah tertanggung ya. Dijamin dengan polis, pasti akan dibayar. Jadi fungsi yang kedua adalah memberi kepastian. Jadi kalau misalnya, ini rumah contohnya. Kalau terjadi kebakaran, kan harusnya ya nggak usah dipusingin ya Pak ya. Yang penting kita selamat, ya kan. Hartanya rumahnya yang terbakar itu ya kalau memang bukan dibakar, ya kan. Tetapi terbakar. Musibah. Musibah. Ya udah. Kita kan udah jaga ya, udah jaga. Udah lampu dimatikan. Kompor gas dimatikan. Segala macam lah udah disesuai dengan ini. Kita kan preventingnya semua sudah dilakukan. Tapi kita kan nggak bisa cegah, tiba-tiba ada short circuit. Yes. Ya, bahasa di kampung saya itu crossleting. Bahasa benangnya itu dulu. Crossleting. Crossleting, ya. Crossleting lampu. Atau short circuit ya, hubungan alus pendek bahasa EYD-nya. Nah, itu kan nggak tahu. Atau lightning. Dan kita nggak ada misalnya di tempat rumah. Ya, itu nggak ada. Jadi misalnya ada petir, lightning menyambar antena televisi. Kita menimbulkan pecikan api di belakang televisi. Di kabel handphone, di kabel TV. Terus tiba-tiba apinya, bunga apinya itu, pecikan apinya merembet kemana-mana. Kita lagi pergi. Itu kan musibah. Kita udah jaga. Betul. Nah, itu kan musibah-musibah itu. Ya, kita nggak tahu kapan terjadi. Gitu kan. Karena kita tadi sudah tindakan preventifnya sudah oke. Tapi kemudian ternyata tetap aja terjadi. Itu yang dari nampak mata. Sekarang yang kita nggak pernah tahu. Ada juga. Ada juga. Coba bencana alam. Gempa bumi. Oke. Siapa yang bisa tahu gempa bumi? Mau ada di Jakarta, mau di Gorontalo. Mungkin ancar-ancarnya estimasinya tahu ya. Tapi kapan persisnya? Nggak akan ada bisa. Seismik pun, BNPB pun, siapapun. Hanya bisa. Mungkin akan terjadi sekian skala Richard. Tapi kita nggak tahu. Tiba-tiba kayak tsunami. Tiba-tiba dia menimbulkan dan lain-lain efek dampak lainnya ya. Nah, itu dengan asuransi menjadi pasti kerugian itu. Musibah-musibah itu menjadi lebih pasti. Jadi rumahnya yang tadi mungkin kena tsunami atau kena gempa. Kemudian rata dengan tanah. Bisa kebangun lagi. Karena tadi ada resiko yang tadi ini sudah dialihkan ke perusahaan asuransi. Dan perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk menggantikan itu. Jadi sebenarnya, ya kan namanya musibah pasti semua sedih ya Pak ya. Tapi lebih menyedihkan lagi kalau rumah tadi nggak bisa dibangun kembali. Jadi kita udah kena musibah. Itu nggak sia-sia. Kalau bahasa di teman-teman di asuransi jiwa mungkin meninggal itu nggak konyol. Nggak meninggal. Nggak meninggal. Udah sedih. Betul. Terus udah sedih kan secara ini kan moral, psiki, si anak-anak istri, keluarga, ahli-ahli segala macam. Terus nggak ada dapat apa-apa gitu. Jadi kalau biasanya, kalau di asuransi jiwa, boleh silakan aja menangis karena kehilangan orang yang kita cintai. Tapi jangan menangis lagi karena tidak bisa melanjutkan hidup karena nggak ada yang ditinggal oleh si pencari nafkah. Kalau di asuransi umum, udah terkena musibah, rumahnya kebakaran, lagi sedih, shock gitu kan. Ya nggak ada yang menggantikan kan itu pakaian, isi, konten rumah itu kan segala macam. Tapi paling nggak, oh harapan itu semangat akan terjaga karena oh iya rumahku akan diganti. Ya minimal kita nggak dari nol lagi-lagi gitu ya. Jadi ya musibah memang tidak akan terganti seluruhnya. Kesedihan, kepedihan itu tidak akan bisa terbayar oleh apapun ya. Oleh apapun termasuk oleh uang tadi, penggantian tadi. Betul, materialnya kan begitu mahal ya. Tapi paling tidak dia bisa berdiri lagi. Keluarga kita cepat ada keyakinan dan kepastian bahwa itu rumah akan tegak lagi. Mobil akan diganti lagi. Jadi kita lebih firm, lebih confidence untuk melakukan pekerjaan dan aktiviti kita. Dan ada Pak Reksan, kadang-kadang kalau misalnya sering kita lihat ya, kalau di jalan, bawa mobil, kalau misalnya disaling gesek aja ya atau nabrak lah gitu ya. Itu kan orang suka berantem ya. Sebenarnya kalau punya asuransi kerugian tadi, nggak usah merasa, nggak usah santai aja. Ibu dimana, akhirnya ibu punya asuransi, oke kita masing-masing aja ya. Berarti asuransi itu juga membuat emosi kita bisa dikelola dong ya. Sekarang ya, ibu kerja misalnya, atau teman-teman kuliah, mobilnya udah dikunci belum ya. Parkirnya udah bener-bener takut hilang. Nggak akan fokus. Iya, betul. Kita ibu-ibu rumah tangga misalnya pergi ke mall. Aduh, tadi belum dimatiin. Aduh, ya dengan asuransi paling nggak agak confidence. Ya udahlah, bismillah aja gitu kan. Mobil parkir tadi udah dikunci belum ya. Sudah, aman. Aman gitu kan, kita confidence. Kalau mikir-mikir gitu kan jadi nggak fokus. Ya, nggak fokus. Jadi sebenarnya kalau di asuransi kerugian atau asuransi umum, peace of mind juga. Tetap ada ya, sama ya. Sebenarnya sama di asuransi jiwa ya. Fungsi ketiga masuknya, memberikan perlindungan. Jadi tadi pertama transfer resiko, pengalihan resiko kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, memberi kepastian. Nah yang ketiga ini, memberikan perlindungan. Jadi ada protection-nya di sini. Oke, jadi balik ya teman-teman. Jadi kalau kamu mengambil asuransi kerugian atau asuransi umum tadi, terhadap kamu bisa melindungi harta benda kamu dari kemungkinan terjadinya risiko-risiko. Tadi dikatakan yang pertama apa tadi? Transfer of risk. Jadi risikonya di transfer ke perusahaan asuransi. Yang kedua kemudian adalah memberikan kepastian. Karena kita nggak tahu kapan risiko itu terjadi. Dan yang ketiga, melindungi. Jadi harta benda kamu dari risiko-risiko tadi. Mudah-mudahan itu ya. Oke, tadi udah diceritain soal Pak Raisa, ada tiga fungsi mengenai asuransi kerugian atau asuransi umum. Tapi saya yakin nih masih ada yang belum terungkap secara keseluruhan. Ada sesuatu atau ada fungsi yang lebih penting kali Pak dari tadi penting tiganya. Ya, tetapi maksud saya mungkin masih ada yang lebih spesifik lagi gitu loh. Boleh, mungkin saya ilustrasikan ya Bu. Jadi ada yang kita sebut, teman-teman, mungkin kalau di asuransi umum, itu disebut dengan stimulus to business enterprise. Stimulus itu memperlancar, menstimulus para pebisnis, para swasta, para pengusaha. Oh, jadi ini fungsi untuk si pengusaha. Dari sisi pengusahanya menstimulus dari sisi ekonomi secara umum. Oke. Saya mau dongeng nih Bu. Ya, seperti apa tuh Pak? Bisa, teman-teman mungkin pengen tau teman-teman pengusaha, anak-anak yang milenial yang berusaha. Nah, ini penting banget nih. Ini, saya mau dongeng ini cerita sebuah pabrik di Kudus mungkin ya. Ya pabriknya nggak usah disebutin lah. Kalau Kudus biasanya yang suka gini. Ya, macam-macam lah. Ya, biasanya gitu ya. Bisa 30 ribu, bisa 20 ribu. Pegawai buruh karyawannya itu. Iya, iya. Nah, ini kita ngobrol nih dengan dongeng ya. Kalau 20 orang pegawai, punya istri satu dan punya anak dua, rata-rata, jadi kali empat bu. Kali empat, 20 ribu, 80 ribu. 80 ribu orang. Oke, 80 ribu orang nih. Kita bicara jiwa manusia di sebuah kota kecil. Berkaitan dengan stimulus to business enterprise. Oke. One day, nih amit-amit yang namanya musibah ya. Itu pabrik kebakaran. Dan itu sering terjadi, Pak. So, what if. Yes. 80 ribu orang gak makan di sebuah kota kecil. Saat terbakar, pabrik terbakar, maka ada 80 ribu yang, karena tadi menafkanya dari sana. Betul. Di kota kecil. Ketika ada 80 ribu orang menganggur, tidak makan di sebuah kota kecil, apa yang terjadi? Kebayang dong, gimana bisa kejahatan-kejahatan muncul. Kejahatannya muncul. Iya. 20 ribu orang kelewan tuh bisa kerja lagi. Memang setahun itu mungkin karena proses bangun segala macem. Tapi tidak lama proses itu tuh. Tidak lama. Jadi karena dibayar pabriknya, bisa beroperasi, bisa bangun lagi. Pengusahannya tidak bangkrut. Dia bangkit lagi dengan uang asuransi. Itu para pekerja kerja lagi. Anak istrinya makan lagi. Aman lagi tuh. Tapi kalau tidak ada asuransi. Yang tadi jadi... Jadi chaos tuh kota kecil. Banyak penodongan, mungkin jarum, mungkin copet, mungkin orang palak-palak, orang lewat dimintain karena tidak makan. Dan orang-orang yang di luar dari pekerja yang di pabrik tadi itu yang merasakan tampaknya. Itu baru ininya, belum eksternalnya dia. Biasa kan belanja. Itu orang kalau nganggup, biasa mereka gajian tiap bulan kan, mereka ke pasar, mereka ke warung, mereka ke mana ya melakukan ekonomi ya. Ada supply and demand, jadi ada pasarnya, ada marketnya. Ketika 80 ribu orang tuh gak ada uang, gak bisa makan, tentu kan dia gak belanja. Dia gak beli-beli ke pasar kemana. Impact satu kota itu bisa lumpuh. Jambang dominonya luar biasa ya, Mak? Nah itu disebut dengan kenapa secara ekonomi, asuransi itu bisa menstimulus to business enterprise. Nah itu dongengnya begitu tuh. Wush. Kebayang dong ya, mungkin banyak teman-teman yang tidak berpikir sampai sejauh itu ya. Bahwa ternyata bukan cuma yang merasakan yang di pabrik itu saja, yang bekerja di pabrik itu saja. Tetapi secara sosial berpengaruh gitu ya. Terhadap masyarakat yang lain yang sebenarnya tidak ada, sebenarnya tadinya gak ada sangkut-sangkutnya dengan yang ini. Tapi karena kejadiannya disini, maka berdampak pada satu kota kecil bisa keos. Satu lagi saya mau cerita. 2004, ibu dan teman-teman pernah dengar kejadian tsunami di Aceh dong. Betul. Nah itu kebayang gak? Hancur luluh lantak satu kota, satu provinsi itu ya. Tapi bukan hanya masalah, korban jiwa. Tapi materialnya cepat. Nah sekarang dikaitkan dengan perusahaan pemerintah, perusahaan bisa disitu ya. Saya sebut misalnya, Pupuk Aceh, ada Telkom, Telkomsel, PLN, segala macam perbankan. Itu asetnya tuh bisa kebayang tuh kalau gak ada asuransi. Betul. Itu kalau gak salah, kita dan beberapa perusahaan asuransi itu terliunan. Bayarnya ke sana ya Pak. Tapi kalau di dalam asuransi itu menjadi apa ya, yang disebut dengan musibah nasional gitu ya Pak. Sebenarnya perusahaan asuransi kan bisa menyatakan keputusannya bisa tidak dibayar atau gimana Pak? Kalau dalam musibah seperti itu, force major itu tentu kan memang force major. Jadi memang bukan itu. Jadi memang dijamin dalam polis. Jadi kan aset-aset pemerintah, aset swasta nasional yang besar, pabrik kan biasanya properti all risk ya nama polisnya. Itu dijamin ada gempa bumi, volcanic eruption, banjir dan lain segala macam ya. Ada kerusuhan, huru hara, itu dijamin kok. Jadi di situ tuh asuransi berkontribusi untuk musibah nasional. Luar biasa ya Pak ya. Dan itu perlukan terliun. Waduh kebayang. Nah kalau gak ada asuransi, teman-teman bisa bayangkan dong. Mungkin teman-teman gak pernah berpikir sampai sejauh itu. Dan Pak Resa hari ini mengungkapkan itu luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian dari teman-teman yang di sana. Oke, kita balik lagi sebentar. Bergetar hatiku saat ku berkenalan jengannya Ku jengar dia menyebutkan nama dirinya Sejak ku bertemu Ku telah jatuh hati padanya Di dalam hati telah menjelma cinta Dan bawalah daku selalu Dalam mimpimu Di langkahmu Serta hidupmu Genggamlah daku kiri jengar nanti Harapan di hatiku Bawa diriku Bawa mobil mungkin udah tahu Motor di asuransikan tahu Tapi masih ada gak yang lain selain itu tadi? Banyak Bu Oh banyak ya Jadi kebetulan saya tulis buku ini Bu Iya Di buku ini ada sekitar 60 lebih Ini ya Ini buku ketiga Pak Resa ya Buku ketiga dan ini baru dikeluarin tahun 2020 Desember 2020 Ini kalau baca yang ini Bisa tahu yang produk-produk itu Jadi selain dibaca Mungkin Pak Resa juga mau ceritain dulu Dan eh nanti teman-teman boleh loh Kalau mau memiliki ini bisa dibeli ya Ada di ebook gramedi Ebook gramedi ya Supaya teman-teman lebih paham Lebih bisa memahami apa cerita Pak Resa nanti Ini boleh dibeli di ebook Tapi yang kopinya habis ya Pak Terjual semua Sol out Luar biasa sol out loh Jadi kalau teman-teman mau Tinggal di ebook Nanti dikasih Ini ya Di sini nanti lihat ya Ada di bawah ini Di bawah ini Di bawah ini Oke balik Pak Boleh diceritain ke teman-teman Terima kasih Berani Luar biasa Luar biasa Berani Luar biasa Berani Produk sih banyak banget Banyak sekali Produk-produk asuransi umum Atau asuransi kegiatan Mungkin saya cerita lagi nih Saya tuh cerita aja Suka dongeng ya Suka dongeng Sama dongeng Mungkin lahirnya awal asuransi itu kan Memang di merin ya Atau di Mungkin Jadi ada merin kargo Merin kargo itu apa Jadi ada sebetulnya asuransi kargo Kargo itu bisa dibawa di laut Atau merin kargo Bisa diangkut Pakai pengangkutan darat Jadi ada inland Kargo Bisa diangkut pakai pesawat Jadi ada air kargo Tapi intinya dia asuransi pengangkutan Asuransi pengangkutan Nah kemudian asuransi alat angkutnya nih Alat angkutnya tadi mobil Mau dia biasa ya Mobil, truk, apa yang biasa Nah sekarang alat angkut yang lain adalah Kapalnya Kapal Kapal itu bisa kapal kargo Kapal tanker Kapal penumpang Kapal drejer Kapal banyak macamnya Kapal pesian Kapal pesian Bisa Kapal nelayan juga bisa Kapal nelayan juga bisa Nah Terus ada alat angkut yang lain Adalah kereta api Kereta api Iya Kemudian ada pesawat Pesawat Disebut aviation insurance Wah itu nanti kita mau ngomongin sendiri itu Ngomongin sendiri khusus itu Ada asuransi kargo Kargo darah selaut udara Jadi marine kargo Air kargo Inland kargo Darah selaut udara tuh Jadi ada polisinya Ada tentaranya Angkutan darah Ada angkutan lautnya Angkutan laut Ada angkutan udaranya Nah kayak gitu deh Asuransi kargo tuh Asuransi kayak gitu Ada alat angkutnya Mulai dari mobil Motor Kapal Pesawat Helikopter Dan lain sebagainya Nah kemudian Yang agak unik mungkin Adi disebut dengan Engineering insurance Engineering Insurance Apa tuh Apa tuh Sepacang reman Jadi ini buat teman-teman Mungkin yang Buat teman-teman Bangun yang millennial Atau buat Pengusaha kontraktor Jadi ketika dibangun Jadi bangunan ini Sebetulnya Kalau menurut kacamata asuransi Ada dua macam jenis bangunan Sebetulnya Satu Bangunan yang Artinya bangunan yang dry risk Artinya Kayak apartemen Gedung tinggi Jalan tog Ada bangunan yang dibuat oleh pengusaha Ada bangunan yang dibuat oleh pengusaha Oleh kontraktor Jalan bayangin Oh jadi jembatan masuk tadi ya Masuk matris Ya karena kan dibawahnya udah Di bawah ada air Ya Mesti bikin penyangga dan lain Teknologinya harus lebih susah Kalau gedung tuh kan memang di darat ya Nah tapi sebetulnya Resikonya tuh apa sih resiko konstruksi tuh Ya resiko mulai dari faulty design Salah design Yang mengibatkan Atau mungkin Ada force major Ada gempa Ada air lautnya pasang Atau sungainya naik Atau dia banjil Atau apapun lah ya Banyak risiko disitu Artinya selama pembangunan gedung ini Itu diaksasikan By kontrak dia Kalau kontrak ketiga tahun Tiga tahun juga Kalau kontraknya setahun Jadi maksudnya kontraknya itu Kalau pembangunan itu selama Dibuatnya setahun Berarti dia akan di cover Asuransi juga sesuai kontrak Ini dia by kontrak Jadi kontraknya Tergantung kontraknya Antara pemilik proyek Berarti harus ada dokenan kontrak Betul sekali Nah itu disebut ada dua macem Jadi kalau Pekerjaan konstruksinya yang lebih banyak Disebut dengan Constructional Risk Nama polisnya itu Karena dia Pekerjaan konstruksinya lebih banyak Oke Nah tetapi kalau Pekerjaan mesin-mesinnya Lebih banyak daripada Pekerjaan bangunan atau konstruksinya Disebut dengan Erectional Risk Oke Nah bedanya gini Kalau mesinnya banyak Resikonya lain lagi bu Resikonya bukan di fisik Tapi ketika testing Misalnya nih ibu beli Pabrik besar ya Beli mesin yang besar ya Kan Begitu dipasang Itu mesin di pabrik itu Atau di gedung Di bangunan itu Tentu kan harus di testing Di commissioning Ya Teman-teman yang milenial mungkin Yang agak awang Tapi kan kita Harus belajar ya Karena kan resiko itu Kalau resiko Kenaan bermotor Mobil Jalan biasa Gedung Mencuri rumah Kebakaran Nah ini kita Udah common lah ya Udah common itu Nah Ini ada engineering insurance Namanya construction oris Saya ulang Untuk menjamin konstruksi Daripada bangunan Atau jalan tol Ada yang disebut dengan Erection oris Untuk menjamin Mesin-mesinnya Mesin-mesin Jadi pemasangan mesinnya Ketika mesin dipasang Itu kan terjadi suatu Kumparan panas Suatu putaran yang Nah itu bisa meledak Ini namanya testing Dengan mesin Jadi Barang itu Atau mesin yang Berkekuatan tinggi Berskala Kekuatan besar Itu kan harus dites Betul Nah Kalau dites Kalau itunya Waktu ditesnya kemudian terjadi Jadi konstruksi meleduk Itu lah yang fungsi Biasalah Erection oris Jadi Jadi dia Pembangunannya dijamin Tapi pekerjaan Pekerjaan mesinnya Atau Electricitynya itu Lebih tinggi Nilai kontraknya Itu namanya disebut dengan Erection oris Sama basisnya kontrak Tapi di kontrak itu kan Mungkin Contoh Gardu listrik PLN Itu kan Gardu paling Ya 5x5 lah besar Tapi isinya Mesinnya itu kan Jauh lebih mahal Nah Dibanding dengan si bangunan ini Jadi kontrak yang seperti itu disebut dengan erection oris Karena lebih banyak nilai mesinnya lebih besar Pemasangan mesinnya lebih susah Jadi sebenarnya objek yang diasuransikan justru ya mesinnya ini Bukan si Dua-duanya Oh dua-duanya Dua-duanya Relatif kan Hanya genset Atau mesin AC Atau apa Relatif kecil ya Nilai buildingnya Nilai bangunannya lebih besar Itu konstruksional oris Nah Ada lagi nah Itu Pembangunannya Jadi pemasangannya Nah Ketika Mesin sudah dipasang Ada lagi namanya bu Itu kan Tadi kita bicara Dia di Di install ya Dipasang Disambung-sambungin mesin Jadi Di testing Commissioning Nah ketika ada Udah oke Udah beres tuh ya Untuk menjamin mesin ini Ada lagi polisnya Itu kan hanya untuk testingnya doang Baru testingnya tadi Terus ada jaminan Untuk annualnya Untuk tahunannya Dan namanya Machine Breakdown Nah ini teman-teman Harus Ya mungkin kan beli mesin Ayahnya Apa pamannya Omnya Tolong bilang Om itu mesin yang mahal Itu udah diasurrasikan Belum Ya itu namanya Machine Breakdown Insurance Yang sifatnya Lebih ke Apa Regular Sifatnya Ya jadi dia Seperti asurrasi kebakaran Tapi yang dijamin Bukan gedung Atau rumahnya Tetapi dia mesin Kan itu mesin Tiap hari jalan How come Kita mana tau tuh Tiba-tiba Ada sedikit saja Dia ada Ya amit-amit lagi nih ya Itu dijamin Namanya Machine Breakdown Insurance Masineri itu pak Ada Ukurannya Enggak yang bisa Diasuransikan itu Senilai berapa Misalnya Semua boleh Misalnya Mesin Pengolahan Padi Misalnya Yang itu juga Oke Tinggal Dilihat Efesiensinya Kalau cuma satu Kecil Nilainya Seberapa Nilainya Dibanding dengan Preminya nanti Ya itu kembali Kepada Cost and Benefit Tapi misalnya Gini Biasanya Kalau Yang Begitu Dimasukkan Di asuransi rumahnya Misalnya Rumah saya Harga 500 juta Saya punya beberapa mesin Saya gabung disitu Jadi digabungkan Dengan Jadi supaya Lebih simple Itu juga bisa Buat teman-teman Yang tertarik Ada keluarganya Omnya Punya mesin Atau Yang mau bangun mesin Nanti yang mau install mesin Erection or risk Nanti sudah Di install Terpasang Dia running well Dia beroperasi Mesinnya Bisa dibeli dengan Namanya Produk Machinery Breakdown Insurance Machinery Itu tidak tergolong Ini ya Pak Misalnya Kalau di rumah Ada Apa namanya Komputer Ada apa Itu kan juga Beda lagi Beda lagi Ya Karena kan Anak-anak mudah Banyak nih Anak milenial Yang beli Komputernya Enggak murah Bisa 30 juta Bisa 50 juta Iya Iya Makanya Itu namanya Ada lagi Bu Electronic equipment Insurance Jadi elektronik Jadi mulai gadget Handphone Laptop Tuh Handphone nya harga berapa Tuh 20 juta Tuh Handphone nya Apalagi Teman-teman Millenial Yang punya S20 Harganya dia 20 Iya 20 juta Maksudnya Betul 20 juta Gila Itu diambil orang Gimana tuh Sekarang tuh ada Asuransi Kayak gitu tuh Jadi yang di Electronic equipment insurance Yang dijamin tuh Kalau dia kena petir Sistemnya rusak Bisa Diganti tuh Biaya servisnya Atau kalau handphone Sekarang kan Kalau beli handphone Ditawarin Pak Mau asuransi gak nih Kalau dia gagal sistemnya Atau kehilangan Atau jatuh Pecah Diganti sama Ini nya Itu equipment soalnya Ya Electronic equipment insurance Nah Ada lagi bu Di asuransi Perugian yang mungkin Teman-teman Jarang mendengar Atau Belum mendengar Teman-teman Atau lagi liability Liability Ini cerita lagi nih Kalau produk nih Kalau yang Kalau kebakaran Mobil Tergores Masuk bengkel Itu asik lah Nah ini liability Liability tuh Adalah asuran Dia sebetulnya Apa ya Sebagai tanggung jawab Bisa sebagai kontraktor Bisa sebagai pengusaha Jadi liability tuh kan Sebenernya Tanggung bugat Atau tanggung jawab hukum Kepada pihak Misalnya gini Kita Mau masuk ke Ke perusahaan minyak Masih ada police liability Karena mobil kita Siapa tau Nyenggol apa Catering Kontraktor catering Mau masuk ke Perusahaan Nigas Ya harus ada liability nya Dokter Takut malpraktek Atau salah apa Dia harus punya Ada professional Professional Liability Ya Profesional liability Brokers juga Yang di asuransi Harus ada Professional Profesional indemnity nya Ya Termasuk liability Jadi dokter Pengacara Takut salah Dalam memberikan keputusan Proposional Dan namanya Profesional indemnity Nah itu liability Liability itu Banyak macamnya Ada Yang disebut dengan Apa Ada Liability yang bersifat Tanggung jawab hukum kita Ada liability Yang memang Harus dimiliki Polis itu Sebelum Beraktifitas Nah itu liability Nanti kita kupas lagi Nanti kita kupas Sendiri itu loh pak Sendiri liability Saya tertarik juga Untuk masuk tuh Kita kupas sendiri Yang itu ya Jadi Tadi kalau Sangat luas sebenarnya Produk Dari asuransi Nah itu saya bisa Sendiri-sendiri Itu pak Sendiri-sendiri Jadi Apalagi Apalagi aviation Lagi Kemarin Ada kasus Sriwijaya Itu Biar teman-teman Ngerti Sebenarnya Semua Kehidupan kita Itu tuh Sebenarnya bisa Di Apa Diminimalkan Risikonya Dengan Menggunakan asuransi Jadi kembali ke buku ini ya bu Saya bikin Itu Pengenalan produk Bahwa semua aset Yang ada Sekarang itu relatif Itu ada produknya Jadi asuransi umum ini Uniknya Setiap ada sesuatu yang baru Produknya menyesuaikan Betul Produknya menyesuaikan Dulu kan Gak ada handphone Begitu ada handphone Ada asuransinya Dulu belum ada satelit Ada satelit Sekarang ada Satelit insurance Ya dulu belum ada Kapal apa Kapal canggih apa Misalnya FPSO Kapal tanker Yang bisa Yang bisa nyedot minyak tuh bu Karena teman-teman Nanti Yang Apa Yang seneng di Oil and gas Yang diperminyakan Tau lah Ngerti kapal Storage oil Jadi Kapal tuh kayak kapal tanker Tapi dia nyedot minyak Nah itu ada Ada asuransinya juga Oke Kita nanti bahas itu sendiri ya pak Dan ini sebenarnya Sudah ada juga disini Dan Kalau saya ngeliatin Sedangkan Pembahasannya Sehingga Sehingga bisa lebih mudah Dipahami oleh teman-teman ya Terutama teman-teman yang memang Tidak berkecimpung di dunia asuransi Gitu loh ya Dan saya yakin juga Bahwa teman-teman yang ada di asuransi Terutama teman-teman yang berada di asuransi jiwa Itu belum memahami dengan baik Apa yang disampaikan pada saya itu Tadi Banyakan Dan saya harap juga agent-agent Memangnya Buya Yang di live Harusnya bisa ya Kolaborasi Dan ini buku Saya pikir Buku untuk mahasiswa Untuk SMA juga bisa baca Jadi benar-benar ini Pro-roll Buku ini Benar-benar dibuat Dengan bahasa yang sangat sederhana Jadi teman-teman Gak usah takut Gak ada Gak ada yang Ribet-ribet Rumet-rumet Ini hanya buku Buku mudah saja Saya bahkan Bahkan tadi mikir loh pak Kalau misalnya buku ini ada Saya pingin nanti Kalau teman-teman ada yang bertanya Jadi akan saya pilih Ada penanya yang paling bagus Pertanyaannya Saya mau hadiahin buku loh pak Gitu Ya teman-teman Nah itu Teman-teman Jadi silahkan nanti nanya Keberani Gitu ya Kalau pertanyaannya Nanti akan saya pilih Yang paling bagus Nanti akan dikasih buku ini Dikirim Yes Betul pak Ini luar biasa Soalnya Bukan apa namanya Teman-teman kan harus paham Gitu ya Terutama berkaitan Dengan kehidupan Kita capek loh Nyari uang Terus beli aset Betul gak pak Beli rumah Beli mobil Beli tadi Bangun usaha Ya kan Terus ternyata Karena tadi ada resiko Ada musibah Kemudian Itu semuanya hilang Capek kan Capek deh Gitu ya Oke deh Kita Kita nanti akan bahas Susus untuk produk Itu panjang banget Dan Saya akan bikin lagi Satu episode Susus untuk membicarakan itu Tadi ada dua Yang liabilitis Kemudian dengan Engineering Kemudian aviasi Ya Oke teman-teman Ya kita lanjut lagi Tadi kita udah Udah tahu Asuransi umum Atau asuransi kerugian itu Apa Terus Fungsinya Gitu ya Terus Perannya Kemudian Produknya Seperti apa Dan nanti Kita janji Loh akan kembali lagi Dengan Produk Kita bicara Lebih dalam Mengenai produk-produknya Sehingga teman-teman Di sana tahu Nah Kalau misalnya Mau ngambil Program Apa namanya Asuransi umum Atau asuransi kerugian Itu kan berarti Karena banyak nih Perusahaan Ya Banyak tawaran Apalagi sekarang Bisa ada di Internet Di mana-mana Bisa kita lihat Sehingga Membutuhkan Jadi kadang-kadang gini Menghindari Risiko Tetapi kemudian Mendatangkan risiko Baru Jangan sampai Kejadian seperti itu Sehingga Kita pengen tahu Tips-tipsnya Gimana caranya Ngambil Asuransi kerugian Atau asuransi umum Itu gimana Seperti apa Sehingga Tujuan kita Itu bisa Benar-benar Tercapai Gitu loh Pak Pak Resa Bisa Ngasih tips Ke teman-teman Baik Terima kasih Berani Sekali lagi Ini pertanyaan Yang harus Kita selalu share Ke teman-teman Karena resiko Tadi ya Resiko Menempatkan Bisa bahaya Betul Terima kasih Ibu Yanni Seperti Investasi pada Umumnya Nah ini juga kan Prime ini juga Investasi juga Jadi memang Harus Prudent Prudent itu Harus berhati-hati Karena Kita gak tahu juga Apakah perusahaan ini Mampu nanti Kita kan gak tahu Kejadiannya itu kapan Kejadiannya pas Akhir tahun Kita annual Per tahun ya 12 bulan kemudian Ya walau alam Kita gak tahu kan Sekarang sih baik-baik saja Semuanya Tapi paling tidak Untuk supaya kita Lebih aman Lebih secure Lebih Lebih enak lah ya Lebih Semuanya Lebih Lebih Dalam keadaan Yang baik Semuanya Kita harus Pastikan Bahwa polis kita Diterbitkan oleh Perusahaan asuransi Yang baik Ada beberapa Tips lah ya Kalau teman-teman Bapak ibu Kenal agent Silahkan melalui agent Agent tahu yang mana ya Atau melalui brokers Sekarang brokers banyak Konsultan asuransi banyak Tapi paling tidak Bapak ibu Teman-teman semua Bisa lihatlah Searching google Laporan keuangan Si perusahaan asuransi Ini perusahaan sehat gak Bagaimana reputasinya Kan banyak Bisa dilaporan keuangannya Terus berdasarkan Testimoni atau Pendapat Teman-teman yang lain Yang sudah pernah Pernah Bagaimana klaimnya Oh Asuransi Jadi menurut saya Ini gak harus satu ya Ya paling gak Carilah Ya carilah 2-3 Dengan opini dari 2-3 orang Ya bisa juga Agent Ya betul Karena kita Ini kan Sekali lagi investasi Jadi juga kita akan Membayarkan Sejumlah uang Yang disebut dengan Premi Yang kita berharap Kalau ada sesuatu musibah Kita akan mendapat Penggantian Atas musibah itu ya Dapat ganti ruginya Nah untuk itu Kita harus memilih Yang benar-benar Yakin Karena kan jasa Pada umumnya Ya tak kenal Maka tak sayang Ada trust disitu Lalu bagaimana ada trust Kita kan harus Tanya nih Harus lihat Laporan keuangannya Tanya Misalnya Ke teman-teman Atau tetangga Yang udah pernah ikut Asuransi itu Gimana klaimnya Oh bagus pak Cepat Mobil lah Tinggal masuk bengkel Oke deh Boleh juga Satu poin nih Dapat nih Coba lihat Nanti laporan keuangannya Gitu ya Satu dua itu Saya pikir Tinggal Kalau retail Kayak rumah tinggal Mobil Mungkin tinggal tanya Tetangga Search sedikit Oke lah ya Tapi untuk aset yang besar Nah ini Terutama tadi punya usaha Fabrik yang besar Nah itu perlu bantuan Mungkin broker Atau agent Yang sudah berpengalaman Oh ini Resiko kayak gini Ditempatinnya Ke asuransi ini Karena mereka kuat Jadi corporate Untuk yang produk ini Ini perusahaan asuransi Kuat di retailnya Nah jadi Perlu juga Agent Broker Atau Paling gak testimoni Dari temen-temen ya bu Jadi ada Dari agentnya Penjualnya ya Entah agent Entah broker Terus kita juga harus Ngeliat perusahaannya Sendiri Tapi kan Kalau perusahaan Kadang-kadang Mungkin gak banyak orang Yang bisa Membaca laporan keuangan Ya Karena gak mudah juga Baca laporan keuangan Bihanya ada rating Dari Dari Searching Internet Itu bisa rating Oke Ada top 10 Asuransi Untuk rumah Untuk mobil Betul Di media Betul Di media Ada rating juga Jadi Yang memang Mungkin rating itu Ada juga Mungkin tambahan lain Bisa di searching Pernah masalah Gak di OJK Pernah ditegur Gak Atau ada One prestasi apa Gitu Gak ada masalah Gak ada masalah plan Buat saya Gini tipsnya penakhirnya Mau BUMN Mau swasta It's okay Yang penting Service-nya Jadi gak ada masalah Kemana saja Yang penting Service-nya Rating-nya Dan Ininya Memuaskan lah Pelayanannya Itu yang paling penting Betul Mungkin Juga harus dipikirin Pak Kalau agent Juga harus milih Agent yang seperti apa Broker yang broker Seperti apa Tapi Enaknya gini Kalau pakai agent broker Karena Mereka kan Pengen long term Juga Jadi dia akan Hati-hati Jadi kita Hitung-hitung Ada konsultan Jadi ada diskusi Nah Bisa Nah Tapi Ya Mungkin Nah ini yang Yang agak Banyak nih Pak Persoalan Agent Dan persoalan Kalau broker Mungkin gak terlalu banyak Tapi agent Agent kadang-kadang Ya banyak yang Bercerita bahwa Ya di awal bagus Tapi lama-lama Kemudian enggak Atau mungkin Itu hanya berlaku Di asuransi jiwa Rasanya sih Kalau asuransi kerugian Karena dia Per tahun Harus Melanjutkan Maka dia akan Long term Betul Relatif Kalau di asuransi Kerugian umum Iya Agent itu Karena kan dia Beliau kan Itu kan Semakin banyak Polisnya Komisinya Semakin banyak Dan per tahun Sehingga Ya Mereka juga Enggak Meninggalkan Si client Jadi jarang sekali Karena dia pengen long term Jadi Relatif Agent-agen yang Saya ketahui Dan saya pernah Berjaga sama Relatif Bagus-bagus kok Bagus-bagus kok Untuk diri Oke Teman-teman Kalau mau Ngambil Asuransi Tadi ya Tadi ada tips Yang diberikan oleh Pak Resa Mudah-mudahan Itu bisa Membantu Kita sebenarnya Kita sebenarnya Masih banyak Yang pingin Saya gali Lagi Dari Pak Resa Yang punya Pengalaman Sudah Keliling Di Indonesia Jadi mengenal Sebenarnya kan Masing-masing Daerah itu Kan Unik ya Pak Dan untuk memberikan Pemahaman Ke masing-masing Masyarakatnya Juga Unik kan Nah Pengen tahu Pengen gali Lebih banyak Tapi ya Nanti kita akan Buat lagi Kita akan Kembali lagi Keberani ya Pak Resa Oke kita Tutup Hari ini Apa namanya Mudah-mudahan Apa yang kita Sampaikan pada Kesempatan ini Bisa Bermanfaat Simplify your life With life insurance Tapi kalau hari ini Saya mau bilang Simplify your life With general insurance Sampai jumpa Yes Sub indo by broth3rmax